Ketua Komisi 7 DPR RI menyayangkan terjadinya harga batubara yang fluktuatif yang akan berdampak pada tarif dasar listrik. Ketua Komisi 7 DPR RI Sugeng Superwoto mengungkapkan, Komisi 7 DPR dengan Kementerian Energi Sumber Daya Mineral, tengah mengatur besaran biaya input terkait harga batubara yang menjadi sumber energi bagi perusahaan listrik negara atau PLN. Bumi, air, dan kekayaan yang terkandung di dalamnya dikuasai negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Ingat ya batubara itu hari ini menjadi energi primer utama di PLN listrik. Maka kalau biaya input namanya batubara itu tinggi, maka biaya output berupa TDL, tarif dasar listrik diperlukan akan naik. Menurut Sugeng, selain batubara, komoditas lain yang saat ini harganya tinggi adalah minyak nabati atau crude palm oil. Pendapatan negara, jadi PPN, saya disini ada panjang PPN. Terlebih khusus menyangkut tentang fenomena komoditas, yang hari ini komoditas fluktuatif dan harga dalam tingkat tinggi. Terlebih khusus lagi menyangkut sektor energi, yakni batubara. Karena ada sektor energi yang lain, harganya juga tinggi. Crude misalnya hari ini sudah di atas 92 dolar per barrel. Mau tidak mau ini akan menjadi bahasan khusus. Maka perlu skema-skema tertentu, agar komoditas yang fluktuatif tadi tetap memenuhi kaedah pasal 33 konstitusi kita. Terima kasih telah menonton!